Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulung Agung menggelar Sidang Paripurna Pengusulan Pemperhentian Bupati dan Wakil Bupati Setempat. Pengusulan ini berdasarkan masa jabatan keduanya yang akan habis pada bulan September mendatang. Dalam Sidang Paripurna DPRD Tulung Agung pada hari Kamis ini, anggota DPRD mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperhentikan Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung. Bupati Marioto Birowo dan Wakil Bupati Gatut Suno Wibowo masa jabatannya akan berakhir pada 25 September. Pengusulan ini sesuai dengan peraturan yang menyebut maksimal 30 hari sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, DPRD harus melakukan pengusulan pemberhentian kepada Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, DPRD akan mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi pejabat sementara dan akan berkoordinasi dengan PMK terkait dengan usulan nama tersebut. Ada rekam jejak dilaporkan selama menjabat, selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai baik, terus dia punya riwayat pekerjaan dari dinas apa mulai tingkat karirnya. Itu kan kita telusuri nanti dalam proses itu. Makanya tadi pertanyaan zaman, targetnya kapan? Ya, memenuhi dulu regulasi.